Hai jumpa lagi di video kali ini aku mau membagikan cara membuat buket boneka wisuda yang menggunakan kertas kado dan disini itu aku sama sekali nggak pakai lem tembak nah ini pertamanya bonekanya kita beri dengan isolasi kertas kenapa aku pakai isolasi kertas soalnya isolasi kertas itu kalau nanti diberi isolasi bening atau isolasi plastik itu mudah menempel ya diberi double tape juga mudah menempel dan kalaunya direkatkan ke bonekanya solasi kertas itu mudah untuk dilepas dan tidak membekas di boneka ya jadi bonekanya itu aman nggak bakal rusak nah seperti ini prosesnya bisa kalian perhatikan di layar ya disini aku pakai dua buah susuk sate dan kemudian menggunakan double tape dan juga selotip juga nah jika udah selanjutnya kita ambil kardus ini tuh karena aku nggak pakai foam makanya aku pakai kardus ya seperti ini jadi tusuk satenya tadi kita lilit menggunakan kardus seperti ini dan karena aku nggak pakai lem tembak jadi aku beri selotip aja seperti ini ya kayak digulung-gulung gitu selotipnya terus ini tuh udah ya udah lumayan kuat cuma tangkainya itu kurang besar menurut aku jadi aku beri dengan kardus lagi seperti ini supaya lebih bervolume aja tangkainya ya dan kemudian kita rekatkan lagi menggunakan selotip seperti ini ini dililit-lilit aja pokoknya isolasinya kasih yang banyak supaya nggak terbuka ya supaya kuat pokoknya nah selanjutnya supaya lebih manis aku beri dengan bunga artificial ya seperti ini di depannya dan lalu kita lilit-lilit lagi menggunakan isolasi nah ini tuh udah jadi kerangkanya dan lanjut kita mau nge-wrapping nah disini sebelah kiri ini aku tampilkan pola potong kertas kado nya ya yang atas itu kertas kado pertama dan yang bawah itu kertas kado kedua jadi kertas kado itu pertamanya kita potong jadi 2 dan kemudian kita potong jadi 4 itu jadi pola 1, 2, 3, dan 4 ya dan kemudian ini yang aku pasang ini pola nomor 1 sebenarnya ini tuh 1 kertas kado sebenarnya kita potong jadi 8 seperti itu ya kedua kertas kado nya kita potong seperti itu nanti dan kemudian ini tuh pola nomor 2 aku taruh di sebelah kiri ya seperti ini dan nanti lanjut pola nomor 3 aku pakai di sebelah kanan kayak gitu untuk proses memasangnya bisa kalian perhatikan di layar ya dan untuk pola nomor 5 belum ya pola nomor 4 dulu itu tuh masih sama prosesnya dan polanya juga sama nomor 4 dan 5 itu nanti bagian kanan dan kiri seperti itu nah ini aku samain jadi aku lipat terlebih dahulu kayak gini dan terus ditempel bagian kanan dan kiri pokoknya ini tuh aku pakainya slot tip double tip itu aja ya aku sama sekali nggak pakai lem tembak disini jadi ini tuh cocok banget buat kalian pemula yang pengen belajar soalnya kalau lem tembak itu kan lengket banget ya misal salah masangnya kalau dilepas itu pasti rusak kertasnya ya nah ini sudah selanjutnya kita ambil yang nomor 6 dan 7 nah itu tuh kita potong seperti ini ya dan sisanya itu jadi pola nomor 13 sama 14 itu sudah ada di gambar ya sudah aku tunjukkan juga itu nanti kita pakai juga jadi yang kertas pertama itu terpakai semua dan ini kita taruh di sebelah kiri dan sebelah kanannya ya pola nomor 7 ini untuk prosesnya bisa kalian perhatikan di layar jadi ini tuh ditaruh di pinggir tapi itu tuh pertengahan depan dan belakang ya ada di tengah-tengah kalau yang pola 1,2,3,4,5 itu kan menempelkannya di belakang aja kalau yang 6 dan 7 ini pertengahan antara depan dan belakang kayak gitu dan selanjutnya ini tuh aku ambil pola nomor 8 ya seperti ini pola nomor 8 itu kita buat seperti ini apa sih kayak rumbay gitu pokoknya kalian perhatiin aja di layar ya untuk cara melipatnya pola nomor 8 ini ini nanti untuk menutupi bagian depan seperti ini nah jika udah tuh kita tinggal tempelkan aja dan selanjutnya ini nanti kita pakai pola yang 9 dan 10 9 dan 10 itu sebenarnya sama aja yang satu kertas kado kan kita bagi 8 itu ya terus kita bagi lagi jadi 2 seperti itu nah jadinya tuh pola 9 dan 10 kayak gini kita tempelin juga di sebelah kanan dan kirinya supaya tertutup ya jadinya itu lebih apa ya lebih bagus aja kalau tertutup semua depannya itu nah ini tuh udah jadi puketnya kita tinggal bikin roknya aja oh iya sebelum bikin roknya kita tutupin dulu bagian belakangnya ya biar lebih rapi jadi ini tuh pakai pola nomor 11 dan 12 jadi itu kita kira-kira aja tadi tuh kan agak panjang ya kita potong 1 per 8 dulu terus kita ukur kayak gitu yang sekiranya menutupi bagian belakangnya dan sisanya buat menutupi yang agak bawahnya kayak gitu ya kalian perhatiin aja poin di layar dan ini sisanya tadi yang pola nomor 13 dan 14 kita buat menutupi tangkai bagian depan nah kalau udah nanti kita tinggal bikin roknya aja jadi ini tuh roknya itu pakai pola yang 1 kertas kado dipotong jadi 8 itu dan kita ambil 3 bagian terus kita potong bagian bawahnya kayak gini ya jadi ini tuh pola nomor 13, 14, 15 ya dan untuk prosesnya ini aku serong kayak gini ya bikin roknya terus aku ambil satu lagi itu untuk bagian depan bagian depannya itu kayak gini kita lipat dulu baru kita tempel kayak gini aja sih ya simple dan kalau udah ini tuh udah jadi buketnya kita tinggal pasang pitanya disini aku mau menunjukkan cara aku membuat pitanya sama aja sih ya kayak biasa jadi aku pilihnya itu pita satin yang warna coklat tua biar serasi aja sama buketnya dan kemudian aku bikin pita dua tumpuk kayak gini terus kita rapikan bawahnya dan aku mau mix pack kayak pita glitter kayak gini ya dan ini kita ikat aja jika udah selanjutnya kita rapi-rapiin bawahnya juga dan nanti yang bagian apa ya itu leher buketnya itu ya kita lilit dulu pake pita satin baru nanti pitanya ini ditempelin nah kayak gini ya jadi aku ini sama sekali gak pake lem tembak ya jadi nempelinnya ini pake selotip aja bisa diperkuat pake double tip dan untuk nempelin pitanya nanti yang udah kita bikin tadi itu pake double tap nah itu tuh udah jadi kalau udah ditempel pita gimana bagus enggak hasilnya semoga suka ya dan semoga video aku ini bermanfaat